Jalan pintasnya dan tanpa harus mengotori tangan, guna-guna atau santep dianggap tepat untuk melancarkan serangan. Secara goib dan kasat mata, demi bisa membalas rasa sakit hati atau iri dengan kesuksesan karir seseorang. Secara logika memang tak nyata, namun semua itu ada dan terbukti menimpa banyak orang. Pengalaman ini pun banyak dirasakan para pedang dut tanah air. Lantas siapa saja mereka berikut liputannya. Dewi Persik Pemilik goyang gergaji ini pada tahun 2013 lalu, perah menyatakan dirinya terkena santep. Kerasnya persaingan di industri musik dangdut, membuat DP, panggilan akrab Dewi Persik ini, merasakan sakit yang tidak wajar. Ini bermula di mana tiba-tiba sekujur tubuhnya sakit seperti tertusuk-tusuk jarum hingga kejang-kejang. Merasakan ada yang tidak lazim bersarang di tubuhnya, membuat DP kala itu memeriksakan kondisinya ke dokter, namun dokter menyatakan tubuh DP dalam keadaan baik-baik saja. Diagnosa dokter, darah semua normal, cek darah semua normal. Terus kemudian selain cek darah semua normal, nggak ada sakit apa, nggak ada yang namanya tanda-tanda kecapean, misalnya misalkan darah trombosit naik atau apa, itu semuanya normal. Bahkan saya disuntik, mbak, maaf, disuntik tangan, maaf dari pantat segala sesuatunya untuk menenangkan saya supaya saya nggak teriak-teriak. Terus kemudian, tapi tetap aja saya teriak, sampai akhirnya dokter terakhir kasih saya suntik dengan dosis yang tinggi, itu suntik tidur, kayak tidur, sebenarnya saya itu tidur, gitu. Lantas, apakah pemilik nama asli Dewi Muria Agung ini terkenal guna-guna? Jadi, saya nggak bisa bilang seperti itu ya. Ya, tapi yang jelas, kalau mengenak kata ayah saya maupun kata abang saya yang kebetulan diberi kelebihan dari Allah, mereka melihat bahwa ibarat seperti boneka, yang lagi dimainin boneka itu dikasih jarum. Jadi, awalnya saya disakiti kakinya sebelah kanan, kemudian sebelah kiri saya. Ini kaki saya kalau disentuh itu semacam es, disentuhnya itu semacam es, es batu. Terus kemudian ininya, ini kan saya lagi pakai make-up. Kalau saya lagi acara Nobar kemarin, pasti dong kemana-mana di Persi, pasti pakai make-up dong, Mbak, gitu. Itu bisa mukanya jadi hitam gitu, Mbak, hampir kegosong-gosongan gitu. Merasa tersakiti oleh kiriman yang diduga adalah magis, DP segera mencari tahu orang yang mengirim guna-guna kepada dirinya itu. Muda, bukan masih muda juga, ibaratnya dia artis juga, yang merasa bersaing dengan saya, dan tidak ingin saya itu berada di atasnya, atau sejajar dengannya, gitu. Jadi minimal Dewi Persi kalau bisa mati aja. Selanjutnya, Cita-Citata. Kekasih dari Roy Gertz ini memulai karirnya dari tahun 2014 lewat lagu Sakitnya Tuh Disini. Untuk mendapatkan ketenaran seperti saat ini, tidak mudah bagi Cita, apalagi banyak yang mengatakan bahwa dunia entertainment memiliki persaingan yang cukup ketat. Perempuan 25 tahun ini sempat tak percaya masih ada yang menggunakan ilmu hitam demi menyingkirkan pesaingnya. Naas, wanita asal Bandung ini justru merasakannya sendiri. Mungkin untuk sebagian orang ada bahasanya gitu, oh senior nih, oh lebih duluan atau enggak. Kalau menurut aku sih ya, sama-sama kita cari rezeki ya. Terus aku nggak pernah punya pikiran bahwa dalam pekerjaan itu ada saingan. Justru dengan adanya penyanyi-penyanyi baru yang bagus, artinya eksistensi dangdut sendiri bisa terlihat dong gitu. Nah itu juga bukan berarti jadi suatu masalah jadi aku. Jadi kayak efeknya juga bagus buat aku sendiri, penyanyi dangdut yang memang udah, ya, udah masih belajar juga gitu. Jadi, enggak ada yang namanya saingan. Percaya nggak percaya ya, tapi memang aku rasain sendiri, entah itu waktu aku nyanyi nggak ada suara, segala macam. Terus juga sindir-sindiran lah, terus juga ketemu juga kadang-kadang adalah beberapa yang mukanya jutek. Tapi balik lagi, aku sih nggak mau diambil pusing. Yang namanya kita kerja ya, cari uang. Terus juga kita juga berkarya, ya kita tunjukkan dengan karya aja. Kalau ngomongin percaya, percaya nggak percaya, ya, tapi memang dirasain. Sebetulnya bukan penyanyi dangdut doang, di mana-mana pasti ada yang namanya persaingan. Dukang dagang cilok aja punya, punya begituan mistik-mistikan, cuma ya kembali lagi kepada kita. Kita mau mendalami atau tidak, kita mau ngalamin atau enggak. Kalau aku sih enggak. Meskipun Cita menyadari bahwa ada yang ganjil saat suaranya hilang, perempuan yang dilamar kekasihnya di Amsterdam ini tidak menceritau dalang dibalik keanehan dari suaranya yang hilang itu. Cita justru memilih untuk mencoba berpikir positif dan mendekatkan diri kepada sang pencipta. Yang namanya mistik itu emang nggak bisa dibuktikan dengan kasat mata. Apapun yang dilakukan, kita juga nggak bisa se-uzon. Itu kan pamali. Jadi cuma membatasi diri aja, banyak berdoa sama ibadah. Anissa Bahar tak luput terkena tangan jahil yang ingin mencelakainya. Pernikahannya dengan seorang anggota polisi pada 2003 sempat berujung masalah. Menurut Anissa, ada orang yang tak senang melihat kebahagiaannya menempuh hidup baru bersama sang suami. Peristiwa yang tak masuk akal itu terjadi tepat di hari pernikahannya. Kakak dari sang suami tiba-tiba teriak kesakitan. Si pemilik goyang patah-patah ini yakin ada orang iseng yang ingin menyantetnya. Namun kiriman itu salah sasaran malah mengenai kakak iparnya. Meski selamat dari santet, Anissa tetap dibuat sibuk karena harus memasang jimat untuk menjaga diri dari hal yang tak diinginkan. Tak hanya dirasakan sang ibunda Anissa Bahar, rupanya jelita Bahar juga pernah mengalami guna-guna alias serangan mistis. Putri sulung Anissa Bahar itu diduga terkena santet, pasalnya selama dua tahun belakangan, Anissa merasa ada yang aneh dari putrinya itu. Saat ini jelita terbilang beda dari biasanya. Emosinya mudah tersulut, hingga memiliki ketakutan yang berlebihan akan banyak hal. Di era zaman serba modern dan kecanggihan teknologi, membuat kita seakan tak percaya klinik masih digunakan oleh sebagian orang. Penyaih dangdut Nabila Gomez masih mempercayai adanya persaingan yang rela menggunakan ilmu hitam. Terlebih, wanita 26 tahun ini pernah merasakan sendiri, di mana sekujur tubuhnya tiba-tiba sakit seperti ada jarum yang menusung. Kebetulan pernah, kebetulan pernah. Terus jadi waktu itu, gak tau kenapa, memang aku ada basic sakit lambung, memang benar, cuman kayak lambungnya tuh aneh gitu. Harusnya kan sakit lambung kan di perut bagian bawah kiri gitu. Cuman jadi kalau sakit itu, setiap after maghrib, dari maghrib ke atas itu, maghrib ke Mbak Isya lah gitu, itu kayak misalnya benar-benar-benar kayak boneka dipegang, tiba-tiba sakit bagian dada, terus sakit bagian kanan bawah, terus kayak disakit semua gitu, kayak disusup-susup gitu. Dokter sampe ini mau usus buntu, atau apa, seti scan, sampe endoskopi, sampe segala macem tuh udah dicoba gitu. Dan ternyata gak ada apa-apa. Meskipun mendapatkan kiriman ilmu hitam, Nabila tidak mencari tahu siapa dalang di balik perbuatan jahat itu. Namun tak ingin kejadian serupa kembali terulang, penyanyi kelahiran Surabaya ini mencoba lebih hati-hati dengan lingkup industri hiburan. Kalau misalnya ketahuan orangnya sih, aku belum, aku gak mau cari tahu juga ya. Maksudnya yaudahlah kalau memang, aku juga mau sudan kan orangnya kan. Jadi kalau memang iya, yaudah aku udahin aja biar dia sadar dengan sendirinya. Harus tetep kuas pada, jaga, boleh baik dengan setiap orang, tapi kayak gimana sih mbak, misalnya kita udah baik aja masih digituin gitu, apalagi kita gak baik, apalagi kita sombong, terus kayak so-soan atau apa gitu kan jadi malah kayak ini apaan sih orang, malah makin jadu untuk membuat itu, wah lu ntar gue giniin, gue giniin gitu loh. Jadi yaudah kita tetep baik aja gitu. Pada tahun 2013, pedangdut Ayu Tera diketahui hengkang dari grup dangdut 5 serigala karena merasa banyak kejanggalan. Grup dangdut yang digawangi oleh Liala Dista itu membuat Ayu merasa tidak nyaman berada di dalamnya, lantaran begitu terasa adanya persaingan. Kala itu Ayu merasakan memiliki gejala yang aneh, sehingga dirinya harus larikan ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa justru mendiagnosa tidak ada penyakit yang diderita. Merasa janggal, Ayu kemudian larikan ke orang pintar, dan sesuai dugaan, Ayu dinyatakan terkena guna-guna. Tak hanya pedangdut perempuan saja merasakannya, rupanya Danang juga pernah mengalami hal mistis ilmu hitam. Ini pertama kali ya sadari lantaran adanya penerawangan oleh anak indigo, Fisli, yang mengatakan, perihal kesehatan Danang yang tak menentu itu bukanlah penyakit yang wajar. Namun Danang hanya menanggapi santai. Entah ada yang iri dengan kesuksesan Danang, ataupun hal lainnya, Danang memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk mereka yang memiliki niat jahat terhadap Danang. Ya pemirsa, terlepas percaya atau tidak sepenuhnya ada di tangan Anda. Namun satu hal yang tak boleh dilupakan adalah, jodoh, rezeki, maut, seseorang sudah digariskan sang pencipta. Sebagai manusia, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan adalah hal wajib dan bentuk lain dari rasa syukur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!